Kali ini saya akan mencoba merasakan menjadi keeper satwa di Fauna Land, Ancol. Ujian pertama saya, si Raja Hutan Singa Putih ini. Bersama sang keeper Mas Edwin, saya akan dibimbing dan ditemani untuk memandikan dan memberi makan mereka. Saat sedang bersih-bersih, dari kandang sebelah saya lagi dipantau sama Bapak Mara dan Barak nih. Bapaknya mengahum. Tenang Pak, saya permisi, mau bersihin doang. Mas, ngomong-ngomong nih, kok yang satu ini, siapa ini? Bara atau ngarak? Mara. Mara kok dari tadi kayaknya nggak bisa diim banget sih, Mas? Iya, dia kalau mara ada orang baru pasti bergabresi, jadi minta kenalan. Oh minta kenalan, bukan karena kayak mau nerekam gitu kan? Cuma pengen tahu ini karyawan punya. Oh iya, itu tunjukin logonya kali ya? Bersih-bersih, Sika terus sampai kinclong. Nah, setelah dilihat sudah bersih, Mas Andri menantang saya untuk mengajak memandikan si kakak beradik ini. Kang, kakaknya mau mandiin singa nggak? Mandiin? Oh? Iya. Siapa berani? Oh siapa takut ya harusnya, siapa berani ya? Siapa berani dong. Saya ditemani oleh pemberani-pemberani ada di rumah semuanya, pasti saya juga berani. Harus-harus berani. Oke. Dia bakal ngerti ya lagi dimandiin ya? Nggak bisa sih. Oh nggak juga? Sebenarnya itu singa itu nggak suka air, tapi itu berhubung di sini kan kadang kotor, bukan di alam liatnya, jadi kita suatu waktu kita bersihin, kita mandiin. Itu gitu, pemberani. Jadi singa-singa itu sebenarnya nggak suka air. Iya, betul. Nggak lagi mandi beneran sih, Barak. Ya emang mandi sih. Iya, ini mandinya singa kayak gini. Mandi dulu. Mandi dulu biar bersih. Biar bersih. Wah, saking nggak sukanya sama air, si Barak suka mengaum terus nih pemberani. Mirip anak yang rewel kalau dimandiin ibunya ya. Wajar saja pemberani, di alam liar singa tidak pernah mandi. Mereka cukup menjelati tubuh mereka dengan lidahnya. Ma. Biar tahu ada pipernya. Jadi di tos dulu itu tos atau apa tuh yang namanya? Tos, biasa. Tosnya agak ngeri ya pake deket mulut. Oh gitu lagi, mandi. Lanjut mandiin lagi. Oke, udah selesai mandiin para singa nih pemberani. Oke, next step. Atau mungkin kita harus melakukan apa lagi nih mas? Nah, pokoknya mau nyoba ngasih makan singa. Ngasih makan? Wah, saya kaget. Anaknya cuma dimandiin. Eh, itu kenapa tuh mas bapak nyoba? Nyoba. Menyapa aja ya? Nyapa aja nyapa. Oke, kita lanjut kasih makan ke Mara dan Bara. Kandang udah bersih, badannya juga udah bersih. Sekarang saatnya memberi makan bara dan marah dulu ya pemberani. Pemberani, jadi sekarang saatnya kita memberi makannya? Ini makanannya selalu ini atau gimana mas? Selalu daging ayam? Kita mix juga dengan daging sapi. Ya, untuk kebutuhan nutrisinya, kita nggak selalu daging ayam tapi kita penuh dengan daging sapi dan vitaminnya. Nah, ngomong-ngomong soal makanan nih, tadi aku lihat tuh kan ini sebenarnya hewan karnivora kan kalau singa tuh. Tapi aku lihat sih Bakari, bapaknya, itu tadi makan daun juga di sebelah. Iya, itu untuk melancarkan percanaannya dia. Oh, jadi nggak seret ya? Di dalamnya. Barah, Mara sini. Barah? Barah? Barah sini. Amu nggak mau? Apa sih? Nah, ih pinternya. Ih, lemes. Tuh, kalau si soalnya si barahnya takut sama si Mara. Oh, barahnya takut sama si Mara. Kalau di singa kan ada si sim alfa yang penguasa kelompoknya. Nah, kalau di sini kan dia udah kalah sama si Mara. Walaupun mas si saudara tetap ada alfanya, dimanapun. Di alam liarpun pasti ada alfanya untuk memimpin kelompoknya. Kayak di film Lion King itu ya? Iya, betul. Ini biasanya berapa banyak, Mas? Kalau untuk memberi sekali makan. Kalau untuk satu ekor jantan ini bisa sampai 5-6 kilogram. 6-5 kilogram. 5-6 kilogram. Sehari berapa kali makan? Sehari cuma sekali aja. Pak, untuk khusus pengunjung kita ada tempatnya khusus. Oh, ada tempatnya. Jadi nggak boleh di dalam pandang ini. Ini hanya khusus untuk keeper aja. Iya, jadi aku juga di sini juga didampingi oleh Mas Andri juga. Selaku keeper di sini. Jadi hanya untuk yang profesional aja. Abis makanannya. Pinter ya, barang sama marah ya. Oke, karena jadi keeper sih nggak udah selesai. Aku akan muter-muter lagi. Kita cari hewan yang lain. Kita lakukan sebagai zookeeper di sini. Oke? Let's go. Setelah makan berat, singa bisa tertidur 12-16 jam pemberani. Meski terlihat menyenangkan, menjadi pawang singa adalah salah satu profesi yang memiliki resiko tinggi pemberani. Naluri satwa liar membuat singa bisa setiap saat memperlihatkan kebuasannya. Kali ini saya disungguhkan ular piton albino pemberani. Wah, deg-degan. Oh, jadi biasanya emang show-nya di tempat ini ya, Mas. Benar, di sini tuh biar ada tempat ini. Kusat, kusat, Mas! Tenang aja, ini sahabat kita juga. Tenang aja, nggak apa-apa. Dia baik kok. Serius, Mas? Dia habis dijemur. Tenang aja sih, Gayo. Nggak apa-apa. Ntar saya dililit. Nggak, nggak bakal dililit. Ntar juga bakal digigit. Iya, rating naik. Mas, saya akhir hidupnya turun, Mas. Ini namanya Angel. Kenalin dulu namanya Angel. Pemberani. Ini namanya Angel nih, pemberani. Tapi aku badan berdiri. Takut, Mas. Ini nggak berbisa ya? Nggak berbisa. Dia baik kok. Pemberani. Ini aku disuruh megang Angel nih, pemberani. Aduh, dia udah ngeliatin aku nih, pemberani. Dia kayaknya siap mengangsa aku deh, Mas. Eh, eh, mas, 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 mas. Angel mau kenalan. Kenalan sih, kenalan, Shay. Aja ngagetin. Nggak apa-apa. Nih, pegang seperti ini. Sininya. Wah, mamanya. Nggak apa-apa, santai, santai. 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 Dia dengkul, mama saya dililit. Wadih, aduh, bersandar dikundak. Bapak mudalan. Nggak apa-apa. Angel mau kenalan sama kamu. Ini beneran nggak bahaya nih, Mas. Nggak bahaya. Lagi asik ngobrol-ngobrol sama emasnya, si Angel udah mau kabur aja nih. Emang ya, meskipun badannya besar, pergerakannya lumayan cepat juga, pemberani. Ih, pemberani aku bantuin dia keluar nih. Oke, pemberani, akhirnya aku berani mencoba untuk menggendong Angel, walaupun ini berat dan dia suka melilih terus. Ternyata dia tidak semenyeramkannya, aku kira. Pemberani di rumah, kira-kira berani nggak menggendong Angel kayak gini. Berani, 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 berani coba. Ular piton bisa tumbuh dengan panjang 7 sampai 10 meter dan berat mencapai 110 kilogram. Meski terlihat jinak, tapi kita tetap harus waspadai.